Egy Maulana Fikri siap maksimal di Laga Kontra Vietnam Egy Maulana Fikri mengaku bersyukur bisa kembali dipanggil ke Timnas Indonesia. Penggawa Dewa United itu pun mengklaim siap tampil maksimal saat Timnas Indonesia menghadapi Vietnam nanti. Sebagai mana diketahui, Timnas Indonesia akan bertemu dengan Vietnam dalam lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024 mendatang. Nama Egy termasuk dalam daftar 28 pemain yang dipanggil oleh sang pelatih, Sinta Eyong. Egy mengaku senang bisa kembali memperkuat merah putih di ajang internasional nanti. Dia pun sudah tidak sabar untuk bisa segera merumput dan mencuri kemenangan dari dua pertandingan kontra Vietnam tersebut. Alhamdulillah kondisi saya makin baik untuk bisa bergabung ke Timnas dan Alhamdulillah juga bisa terpi untuk pertandingan melawan Vietnam nanti. Tutur Egy di Stadion PT IKA, Jakarta, tanggal 17 Maret tahun 2024. Dari saya pribadi berharap tim akan menampilkan yang terbaik dan bisa memenangkan pertandingan melawan Vietnam nanti. Selanjutnya, ada pun diketahui bahwa para penggawa Timnas Indonesia akan melangsungkan pemusatan latihan PC pada minggu, tanggal 17 Maret tahun 2024 di Jakarta Jelang Bentrokan. Egy berharap dirinya bisa menunjukkan penampilan yang baik dan meraih kemenangan. Ya, pasti saya rasa semua pemain akan mempunyai target untuk bisa memenangkan PR tandingan dan tampil sebaik mungkin. Tutupnya. Pemulihan cedera Mark Locke tetap bertekad main di Timnas. Gelandang versi Bandung Mark Locke tetap bertekad tampil untuk Timnas Indonesia meski dalam pemulihan cedera. Dia berkeinginan untuk bermain saat skuad Garuda menghadapi Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Gelandang naturalisasi asal Belanda ini berkeinginan untuk menjadi bagian penting dari Timnas Indonesia. Sebab dia juga berkeinginan untuk bisa mempersembahkan sebuah kemenangan. Saya rasa ini adalah momen untuk dinikmati dan ada banyak hal lainnya, kata Mark Locke pada hari Minggu 17 Maret. Pemilik nomor punggung 23 ini mengakui masih merasakan nyeri di bagian tendon Achillesnya. Menurut dokter Tim, dia diharuskan beristirahat agar mempercepat proses pemulihannya. Saya hanya perlu istirahat, tendon saya butuh pengobatan dan pemulihan dari inflamasi, tuturnya. Akan tetapi, Mark Locke mengaku tidak memiliki banyak waktu untuk beristirahat, sebab dia berkeinginan untuk selalu terlibat di setiap pertandingan, baik itu di PERSI maupun di Timnas Indonesia. Jadi, saya harus mencari momen kapan saya bisa beristirahat dan datang ke dokter spesialis untuk melihat bagaimana tendon saya dan ditangani. Karena masalah ini harus diatasi. Jadi, akhir-akhir ini saya selalu merasakan nyeri. Jelas ya? Meski merasakan nyeri, ia berkeinginan untuk tetap main bersama Timnas Indonesia hingga mengantarkan kemenangan atas Vietnam. Apalagi kemenangan tersebut akan membuat peluang timnya lolos ke babak berikutnya semakin besar. Ini adalah dua pertandingan yang sangat besar karena jika kami menang di kedua laga tersebut, maka kami akan berada di urutan kedua di grup dan itu membuat peluang kami jadi lebih besar. Supporter Timnas Indonesia membuat takjub Nathan Joa'on. Back Timnas Indonesia, Nathan Joa'on ingin segera bermain di depan supporter skuad Garuda. Hal tersebut tentu tinggal menunggu waktu karena Nathan masuk daftar Sinteyong untuk melawan Vietnam pada 21 dan 26 Maret mendatang. Momen debut Nathan semakin spesial karena dia akan bermain di depan supporter Indonesia tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Laga tersebut cukup mendapatkan perhatian karena kedua tim memiliki riwayat rivalitas yang sangat panas. Selain itu, pemain Timnas Indonesia akan bertarung habis-habisan untuk menjaga asal lolos ke babak selanjutnya. Ia pun menjelaskan bahwa Timnas Indonesia mempunyai supporter yang sangat fanatik. Hal tersebut membuat dia penasaran untuk laga debutnya nanti. Fan sepak bola di Indonesia sangat hebat dan sangat baik, kata Nathan Joa'on dilansir dari laman PSSI. Pemain SC Heron Van ini sempat merasakan atmosfer dari tribun saat laga melawan Brunei Darussalam. Saat itu, dia menilai mereka memiliki peran penting untuk memberikan semangat pada pemain yang ada di lapangan. Ia pun mengaku sudah tidak sabar untuk segera merebut chops perdanaannya nanti. Saya pernah menonton pertandingan Indonesia, di mana saya bisa melihat langsung dan merasakan para pendukung tersebut. Itu membuat saya sudah tidak sabar ingin bermain untuk Indonesia. J.I.Z. tampil penuh saat Venezia hajar Palermo 3-0. Back timnas Indonesia, J.I.Z. bermain selama 90 menit penuh ketika klubnya, Venezia sukses mengalahkan tuan rumah Palermo dengan skor telak 3-0 dalam laga Giornata 30 seri B 2023 per 2024, Sabtu, tanggal 16 Maret tahun 2024, dini hari WIB. Dalam laga yang digelar di Renzo Barbera ini, Venezia tampil dengan kekuatan penuh mereka, Izes menjadi jenderal di lini belakang Venezia dalam formasi 3-5-2. Venezia pun mendominasi penuh jalannya laga dan sudah memimpin 2-0 saat turun minum berkat dua gol yang diborong penyerang asal Finlandia, Joel Pojanpalo. Venezia melengkapi kemenangan mereka menjadi 3-0 berkat gol Christian Gidjaer di masa injuri time babak kedua, kemenaikan ini membuat Venezia naik ke peringkat dua klasemen dengan poin 57. Setelah membela Venezia di kandang Palermo, Izes rencananya bakal terbang ke Jakarta guna bergabung dengan skuad timnas Indonesia yang bakal bersiap menghadapi Vietnam. Izes sendiri telah resmi mengantongi paspor Indonesia sejak 28 Desember 2023, ia mengambil sumpah sebagai WNI di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kanwil Kemenkumham, DKI Jakarta. Proses perpindahan Federasi Jay Izes dari KNVB ke PSSI juga sudah rampung sejak Februari lalu, karena itu, Jay tinggal melakukan debut untuk timnas Indonesia. Coach Justin sayangkan diabaikannya Stefano Lilipali. Pengamat dan komentator sepak bola pepan atas Indonesia Justinus Laksana buka suara soal daftar 28 nama pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia untuk persiapan jelang laga kontra Vietnam.